David, terkait dengan KTT ASEAN juga disampaikan oleh Pak Erlangga ini terkait dengan LCT. Anda lihat seperti apa dampaknya, apakah akan signifikan? Ini satu hal yang sebenarnya inisiasinya banyak datang dari kita di Indonesia. Jadi local currency transaction, local currency settlement ini sudah bahkan jauh sebelum pandemi kita sudah menginisiasi. Dan ini saya pikir kerjasamanya semakin meluas. Negara-negara yang sudah ada MOU terkait dengan LCT ini juga semakin banyak. Tadinya hanya Thailand, sudah sekarang ke Malaysia, berlanjut ke Singapura, Filipina. Dan saya pikir semua negara ASEAN kemungkinan besar nanti juga akan masuk dalam skema LCT ini. Dan saya pikir ini akan berdampak positif ke banyak sektor, terutama tentu pariwisata. Baru-baru ini saya pulang dari Medan, saya lihat banyak wisatawan dari Filipina. Mungkin mereka agak kesulitan dalam berbelanja di Samosir sana. Nah ini kelihatannya transaksi-transaksi yang kaitan dengan LCT ini menggunakan QR akan sangat memudahkan untuk kita melakukan transaksi. Dan ini tentunya akan berdampak sangat positif buat sektor, bukan hanya pariwisata, tetapi juga sektor-sektor lain yang terkait dengan perdagangan dan seterusnya Mbak Anad. Baik, kita beralih ke Pak Doni. Ya Pak Doni, kalau menurut Anda sendiri seperti apa potensi negara-negara di ASEAN ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, terutama dengan adanya KTT ASEAN ini? Ya, kalau lihat dengan hadirnya KTT ASEAN di Indonesia saat ini, menurut kami pengaruhnya itu sangat banyak ya. Tadi Pak David sudah mengemukakan beberapa poin. Yang saya bisa sampaikan, yang pertama adalah tentunya dengan adanya KTT ASEAN ini, tujuannya adalah mengurangi dari tekanan eksternal. Dari tekanan eksternal bagaimana maksudnya mengenai penggunaan dari mata uang dolar. Sistem pembayaran, ini juga merupakan satu topik yang lagi hangat dibicarakan nanti untuk di KTT ASEAN. Tadi Pak David sudah mengatakan juga, saya agree juga, mengenai memudahkan wisatawan. Dengan adanya KTT ASEAN nanti, hal yang akan dibicarakan adalah memudahkan wisatawan dalam arti QR Code. Ya, ini juga menjadi topik yang akan dibahas di KTT ASEAN mengenai dengan adanya QR Code ini, wisatawan ASEAN tidak harus menukarkan uangnya ke dolar Amerika, tetapi yang tadi Pak David katakan bisa menggunakan mata uangnya untuk melakukan kunjungan wisatawan ke negara-negara ASEAN. Yang terakhir adalah menguatkan mata uang lokal. Ini juga menjadi topik yang sangat bagus, diharapkan bisa meningkatkan perdagangan dari investasi antara sesama anggota ASEAN. Nah, yang kita perlu ketahui tadi tentunya dengan ASEAN ini akan berlangsung, tentunya LCT, Local Currency Transaction, yang tadi Pak David juga sudah singgung, ini juga memberikan dampak positif terhadap Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, kerjasama pembayaran lintas lima negara ASEAN ini cukup memberikan efek positif, selain dengan adanya nanti kita akan ASEAN mengeluarkan QR Code, kemudian dia juga untuk fast payment yang akan mereka lakukan, dan juga data RTGS dan transaksi mata uang lokal. Jadi pertemuan KTT ASEAN kali ini semoga bisa memberikan dampak positif, khususnya ke lima negara ASEAN yang sedang akan berlangsung ke depannya. Baik, artinya dalam jangka panjang ada potensi kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat secara signifikan? Betul, jadi faktor deolarisasi khususnya di ASEAN ini bisa dilakukan dengan tiga poin yang tadi saya katakan. Terima kasih telah menonton!